oke eh udah mulai ya taruh lah aus oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kembali lagi di channel rangka cerita dan di video kali ini gue mau ngasih review dan mungkin sedikit gue mau beres-beres rumah karena ya ini lagi pandemi ya jadi buat kalian yang mungkin lagi bosen di rumah lagi gak ada kerjaan atau ya sering di rumah terus lah ya lebih baik mungkin kalian bersih-bersih rumah atau cari kegiatan lah yang bermanfaat di rumah nah apalagi abis idul adha kemarin mohon maaf lahir batin juga buat kalian yang merayakan dan pastinya kalau ada acara di rumah pasti kotor banget ya rumah dan berantakan karena mungkin ada banyak tamu ada temen-temen segala macem ya mungkin rumahnya jadi kotor ya nah disini gue mau sedikit nge-review alat yang bisa bersihin rumah dan alat ini sebenarnya harganya pasti kalian udah tau ya nah ini harganya juga murah dan dijual di toko online nah harganya sendiri gue beli cuman 400 ribuan dan alatnya ini berasa kayak kita beli alat yang mungkin lebih ekspert lah ya harganya lebih mahal 1 jutaan ke atas mungkin gue gak tau dan ini adalah langsung aja nah ya 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 ini adalah apa nih pasti udah tau lah udah tau ya udah nambah pastikan ini adalah vacuum cleaner dari unmulti pro ini bukan endorse ya ini udah gue beli sebenarnya udah lama banget mungkin di tahun kemarin tahun 2019 cuman gue baru sempet review dan ya memang gua pakai dulu sebelumnya biar tahu performanya gimana daya tahannya gimana juga selama ini ini dan udah hampir mungkin hampir satu tahun ini masih bagus banget masih gua pakai terus karena makanya juga kan enggak terlalu sering ya makanya cuman kalau kita lagi pihak bersih-bersih rumah aja nah pertama kita bahas speknya dulu nih ini namanya multi pro expert di depannya modelnya itu VC101JS ini tipenya atau modelnya enggak tahu kayak gini terus untuk kapasitas listriknya akhirnya disini tertulis 650 Watt ini ya gua nggak seberapa ngerti tentang listrikan cuman menurut gua sih kayaknya lumayan awet ya untuk penggunaan di rumah dan untuk di rumah mungkin 2200 volt ya 2200 volt ya masih cukup lah ya masih masih termasuk enggak terlalu boros listriknya terus kalau gue yang kalian baca di webnya ini kapasitas untuk ngisar debunya itu kurang lebih 10-15 kilo atau liter ya entah kilo atau liter namakan ember ini bawahnya yang ini kuning ini ember kalau kita buka ini sebenarnya ada tapi jangan kita buka lah ya soalnya banyak debunya kalau udah gua pakai ini bisa dibuka nah ini dia alat penghisapnya atau ya vakumnya lah ini untuk ngisap debunya terus ini untuk apa sih namanya penyaringnya penyaring debunya udah itu aja soalnya terlalu banyak debu jadi kita tutup lagi oke ini cara buka dan lepasnya sangat gampang banget sih buka dan masangnya maksudnya gampang banget tinggal pencet ini doang terus dia ngisap dari sini keluarnya dari sini nah jadi dia punya dua fungsi yaitu mengisap dan meniup nah yang di sini untuk meniupnya terus untuk kabelnya ini kabelnya panjangnya panjangnya kurang lebih berapa ya 2 meter lebih sih kalau nggak salah soalnya ini panjang banget nanti kita lihat aja pas kita lagi bersihin rumah Oke kita aplikasikan nanti nah selain dapat ini pastinya kita dapat alatnya dong yang tulus-tulusnya Nah itu apa aja yang pertama nah ini dia ini pastinya ini udah enggak enggak nah ini adalah belalang atau apa ya sedotannya lah ya yang kita pasangin ke bagian sini nih nah bagian sini kita pasangin nah sebenarnya kita langsung hisap aja pakai ini bisa sih enggak tapi multi pro ini sudah ngasih tiga option lagi atau tiga jenis skip atau apa sih sebutannya itu pokoknya itulah ya mode untuk bersih-bersihnya ada tiga jenis kita taruh ini dulu ya soalnya penuh tempatnya nah pertama ini sebenarnya alat pembantunya lagi ini bisa jadi pedang nih bisa ya bukan pedang sih tapi ya itu ini bisa kita extend bisa lebih panjang langsung aja kita coba ya ini satu bisa terus dua bisa sama satu kayak gini kayak gini tiga kayak gini nah ini biasanya kalau sepanjang ini untuk di lantai ya nah di lantai kan nggak mungkin nih kalau ngisepnya pakai gini doang nah ada satu lagi nih yang untuk di lantai lantai khusus di lantai khusus di lantai ya ini adalah nih dia ini untuk di lantai jadi kita pasang panjang lagi di sini nah ini kelihatan gak sih atasnya kelihatan lah ya jadi panjang jadi kita ini gini-gini aja di lantai tapi ini bukan di lantai ya ini meja oke terus ada lagi selain ini ini kita taruh dulu soalnya ini jarang dipakai kalau untuk yang di tempat-tempat yang pendek ini taruh tempat yang panjang 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 kita taruh di belakang dulu aja ya soalnya penuh terus aduh nah terus ada dua lagi sisa jadi dapet tiga kita selain yang di lantai terus ada yang ini nah ini biasanya kalau gua ini naruhnya di atau buat pakai di kayak di meja ini bisa atau dia selah-selah meja-meja lain ataupun furnitur penuh terlain lah ini pakai ini terus ada satu lagi yaitu ini nah kalau yang kayak gini pasti tahu ya buat apa ini buat di selempitan-selempitan entah sofa entah di mobil ini bisa banget nih nanti kita contohin semuanya nah oke jadi mungkin itu aja dari produknya atau multi-pro ini vacuum cleanernya nah langsung aja kita cobain semua Oke langsung aja kita bersih-bersih rumah biar lebih bersih lagi dan sekaligus kita nge-review alatnya nah sekarang kita mau praktekin yang untuk di lantai ini ini gua pakai tiga ini bisa disuaiin sama sini kalian sebetulnya ini gua pakai tiga karena ya menurut gue pas di gua jadi pas juga oke langsung aja kita lanjutin selamat menikmati 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 capek habis bersihin rumah jadi kita minum dulu lah minum air kuci biar stamina tidak terjaga lagi ini gua gak pakai obat-obatan maksudnya obat-obat stamina atau apapun itu lah ya endorse soalnya nggak ada jadi gue minum air kuci aja oke jadi setelah gua udah selesai semuanya dan ya mungkin cuman berapa menit doang ya cepet lah ya karena ya cuman pakai penyedot itu vacuum cleaner pastinya semua pekerjaan di rumah untuk biar bersih itu lebih cepet lebih efesien dan lebih bersih pastinya karena kan kalau kita nyapu pasti bakal terbang-terbang tuh debunya nah itu alasan kenapa gua beli vacuum cleaner selain biar lebih cepet terus bersihnya juga enak bersih semua jadi ya gua memutuskan untuk beli vacuum cleaner nah buat kalian yang mungkin pingin bersih-bersih rumah juga tapi pingin lebih cepet lebih efisien dan pastinya lebih bersih rumahnya kalian mungkin bisa beli vacuum cleaner kayak gue itu apalagi kalau rumah kalian lebih besar ya dan bisa juga kalian bersihin mobil kalian pakai vacuum cleaner itu juga soalnya mungkin gua udah pernah beberapa mungkin gua pernah beberapa mungkin gua pernah beberapa mungkin gua pernah beberapa kali ngelihat ini ya apa sih namanya setiman mobil atau car wash itu pakai vacuum cleaner kayak gitu dan kalian juga pasti bisa bersihin rumah ngomong apa sih gua oh iya ini video bukan di endorse dari multi-pro ya ini menurut pribadi gua sendiri dan multi-pro yang vacuum cleaner ini ini termasuk rekomendasi buat kalian yang pingin cari vacuum cleaner murah tapi kualitasnya juga lumayan bagus dan kapasitasnya besar ya tapi kalau mungkin kalian pingin vacuum cleaner yang lebih portable lebih lebih kecil itu juga banyak di toko online kalian bisa cari entah di Shopee Tokopedia ataupun buka lah pakai ataslah kalian kalau gua sih belinya kemarin ya di salah satu marketplace lah yang nggak usah disebutin tapi gua bakal ngasih linknya buat kalian yang mungkin pingin beli itu harganya cuma 400 ribuan aja nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih murah aja kok murah aja sih mungkin lebih murah mungkin harganya kalau sekarang mungkin karena sudah turun atau apa nggak tahu lah nanti langsung aja kita kasih linknya di bawah Oke jadi gitu aja video review dan sedikit beres-beres rumah dari gua semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi pingin nyari alat perlengkapan rumah tangga yang untuk bersih-bersih rumah dan like kalau suka video ini komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel gua kalau kalian belum dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua gua Rangga sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih dan jangan lupa subscribe kalau belum biar gua lebih semangat dan kalian nggak ketinggalan lagi apa ya